Pangkalan TNI AL Morotai bersama Basarnas, Kabupaten Pulau Morotai, kembali menemukan nelayan yang hilang saat mencari ikan di perairan laut Pulau Morotai. Nelayan tersebut hilang sejak melaut pada minggu dini hari lalu. Komandan Pangkalan TNI AL Morotai Letkol Laut, Amin Wibo, menjelaskan berdasarkan laporan dari Sekretaris Desa Mandiri Supardi dan informasi dari nelayan asal Desa Totodoku Salim. Kedua korban atas nama Hasim Abdullah, 29 tahun, dan Zulfikar Ahsan, 30 tahun. Kedua-duanya dari Desa Mandiri, Kecematan Morotai Selatan, bersama-sama keluar untuk memancing di rompong perairan Pulau Morotai. Namun dalam perjalanan pulang kembali ke daratan hingga Senin malam, kedua warga tersebut belum juga sampai di rumah. Berdasarkan laporan yang diterima pos Sar Morotai, selanjutnya Kepala Pos Sar Pulau Morotai Marjumdoa berkoordinasi dengan dan lana Morotai dan bersama-sama bergerak melakukan pencarian nelayan yang hilang. Setelah dilakukan pencarian lebih dari satu hari, keduanya ditemukan dalam keadaan selamat. Nelayan tersebut, Pak Hasim dan Pak Dulfakar ini kehilangan arah. Jadi pada malam itu mereka sudah melaut, kemudian dengan bahan bakar yang secukupnya mereka diharapkan bisa kembali ternyata karena kehilangan arah, berkabut, dan bintang tidak kelihatan. Akhirnya untuk mencari jalan pulang, bahan bakar kehabisan. Dan lanal mengungkapkan kejadian yang menimpa kedua nelayan asal desa Mandiri tersebut diakibatkan faktor kehabisan bahan bakar, kehilangan arah, dan kerusakan mesin perahu. Tim Sar Gabungan yang diterjunkan untuk pencarian terdiri atas lanal Morotai, Pos Sar Morotai, dan Pol Airun Pulau Morotai. Selanjutnya kedua warga itu diserahkan kepada pihak keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.